Ini paru akhir obrolan malam, jadi saya harus memenuhi janji saya kepada semua narasumber. Mas Toto mau jawab apa tadi? Karena memberikan sanggahan. Pertama, menurut saya juga tadi sifatnya judgmental ya. Apa yang dikatakan Mas Umam tadi, bahwa ada informasi yang berbeda. Bahkan ada penilaian bahwa informasi yang disampaikan pada situasi sekarang, karena ada nuansa, apalagi pernyataan dari beberapa, misalnya ilmuwan politik dari NU, yang mengatakan pembangunan demokrasi, artinya kemudian sekarang ada informasi yang beredar pada skala yang berbeda dengan dibandingkan dulu. Lebih sedikit misalnya. Itu satu indikator loh. Kalau kita bicara era sosmed, ini paling simple saja. Sekarang juga lebih terbuka. Transparansi mengenai informasi apapun terkait dengan pemerintah dibanding dengan zaman PSB, pasti lebih berseliuran sekarang. Terlepas apapun sikap pemerintah terhadap aktivis demokrasi, kecuali kita menggunakan kebijakan ban terhadap hal-hal yang menjadi kritikan dari aktivis prodem misalnya. Jadi menurut saya survei pada akhirnya tetap memang tidak bisa adil dalam konteks menguji kualitas responden yang sudah pasti dalam setiap zamannya berbeda-beda. Tapi itulah apa adanya. Kita tidak bisa melihat sebuah angka elektabilitas dalam konteks survei elektoral misalnya, lalu kemudian mengatakan, wah pendukung ini pasti informasinya tidak tahu nih tentang calon ini, makanya dia memilih ini. Tapi itulah fakta. Sama seperti dalam sebuah pemilu, kita tidak bisa berharap bahwa setiap individu yang menjadi pemilih memiliki kesamaan kualitas informasi terkait dengan apa yang mereka ketahui tentang situasi politik dan calon-calon. Tapi itulah indahnya demokrasi, itulah mengapa kemudian survei itu tidak pernah bisa diklaim secara kualitatif menjadi sebuah derajat yang itu harus diukur oleh ekspert masing-masing, apalagi kemudian masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sektoral. Itu saya pikir hanya kualifikasi itu saja. Kemudian menjadi pemantik diskusi, pemantik kajian dari para ekonomi misalnya, sesuai dengan kajian. Tadi, Pak, sebelum jeda saya sempat menyebut partai penyimbang memberitahu sekarang, berarti partai oposisi. Nah, tadi kan yang dipersoalkan sama mas umum adalah bisa jadi, tidak punya derajat pengetahuan yang cukup untuk kemudian memberikan persepsi. Tapi partai demokrat tentu punya dong? Betul. Tentu apa yang disampaikan Mas Umam tadi ya, saya punya pemikiran yang sama bahwa harusnya kan untuk bisa mendapatkan informasi yang relatif lebih objektif, narasumber-narasumber atau responden-respondennya tentu seyogianya memiliki juga akses informasi yang sama terhadap apa yang diperbandingkan. Maksud, Mas Bang Kamar, apakah misalnya Mas Toto mau kasih pertanyaan mengenai bidang ekonomi? Semua harus mahasiswa ekonomi gitu? Karenanya, untuk mendapatkan informasi yang relatif lebih objektif, metode kuantitatif ini juga harus di-compare mestinya. Ada kualitatifnya di mana, kalau yang mau diukur adalah kinerja pemerintah atau capaian-capaian di dua pemerintahan yang dibandingkan, pakar-pakar di bidang atau isu-isu atau sektor terkait juga harus dimintakan pendapat atau survei opening leader. Itu juga penting supaya kualitas informasi yang disajikan itu betul-betul berimbang, betul-betul mendekati objektifitas. Kalau saat ini misalnya untuk meng-compare tadi dengan situasi yang ternyata responden pada masa tahun 2012 misalnya ketika ada situasi seperti itu atau di 2008 pada usia-usia yang belum mengetahui secara tepat apa yang menjadi persoalan ekonomi pada saat itu tentu susah, sangat susah untuk membandingkan. Memang ini kepentingannya adalah untuk menangkap persepsi ya. Memotrat. Memotrat persepsi yang tentu. Ini juga kami membacanya terkait dengan upaya pembentukan opini. Kami memberikan catatan, jangan sampai kemudian tingkat kepuasan yang tinggi ini menjadi justifikasi beberapa kali kemarin hasil-hasil survei itu ketika ada survei mulai tinggi lagi wacana presiden 3 periode muncul lagi wacana penambahan masjid jabatan muncul lagi Semoga Mas Toto tidak memberikan, survei ini tidak ada pertanyaan untuk itu. Saya clear tidak boleh ada perpanjangan periode. Tapi harus dijawab sama mas Toto tadi, apakah benar survei ini dan keluarnya tingkat kepuasan tinggi itu untuk bisa menggiring opini publik untuk hal apapun ya? Saya minta klarifikasi dari Anda. Tadi kan saya sudah menyebutkan makanya di awal ya ada survei SMRC dengan angka 74 persen ada survei pole tracking dengan angka 73,5 persen Kecuali kita tiga-tiganya janjian untuk kepentingan yang sama gitu misalnya ya kalau dikatakan survei pesanan dan saya pikir kan kita sudah terbiasa ya melihat naik turnya ini dan sangat mudah kok untuk diuji juga apakah ada kemudian penjelasan yang masuk akal atau tidak dan apakah ada sesuatu yang sifatnya konsisten atau tidak dan memang kalau kita coba baca tren tidak pertama kalinya kita melakukan survei bahwa ketika terjadi kenaikan BBM juga ada angka yang mengatakan 62 persen pada saat bulan Mei survei by phone ya tidak melalui tatap muka karena 2020 karena terjadi PSBB saat itu bahkan mencapai angka 58,8 persen makanya yang menurut saya lebih apple to apple adalah tadi saya membandingkan ketika berbicara SBY dengan Jokowi tariklah timeline yang sama dalam jenjang waktu yang sama pada saat responden saat itu mengalami situasi yang berbeda juga kita bisa lihat semenjak Juli 2011 pemerintahan SBY tingkat kepuasan publiknya walaupun 2009 pernah mencapai angka 85 persen itu selalu di bawah 60 persen dan kemudian sekarang situasi yang berbeda ya pada saat itu di situasi yang berbeda dengan responden yang juga berbeda dalam kehidupan demokrasi yang pada saat itu terjamin apakah itu bisa dikatakan apa dinamika maupun kripti yang terjadi pada pemerintah itu begitu gencar pada masa itu ya apalagi ada peristiwa kasus korupsi ya yang menerpa beberapa kader utama Partai Demokrat itu juga memiliki pengaruhi persepsi ini kalau kita mau bawa ke arah sana ya soal apa namanya apakah butuh pandangan objektif dari pandangan akademik objektif ini kayaknya harus nambah satu lagi naruh sumbernya ekonomi mungkin Mas Agung bisa cerita nah makanya saya mau kasih ke Mas Agung ini terakhir Mas Agung mungkin bisa cerita secara data-data yang dibiliki oleh KSP Deputi Tiga ya bidang ekonomi itu seperti apa apakah wajar atau apakah masuk akal logis berdasar seperti frame berpikir Bang Kamhar bahwa ada konteks yang berbeda ketika masa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak SBY sehingga kemudian tidak bisa dilihat atau Anda punya pandangan lain yang bisa lebih mencerahkan untuk kami melihat mungkin ini bisa jadi lesson learned bagi pemerintahan manapun nanti bahwa ada hal-hal yang berbeda faktor-faktor eksternal pun internal yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi pun faktor lain tapi ada mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ada kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah terima kasih Mbak Fristih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi saya jawab dalam tiga poin yang pertama bahwa ekonomi itu kalau menurut kami tidak bisa dibandingkan antar pemerintah karena kondisi yang dihadapi antar pemerintah itu berbeda pada saat itu jadi apa kebijakan-kebijakan yang diambil saat itu sudah dengan sangat mempertimbangkan dengan hati-hati kondisi yang terjadi saat itu tidak bisa juga bilang bahwa kondisi saat ini lebih berat atau lebih ringan dibandingkan saat itu saya kasih contoh ya pada saat itu kan terjadi global subprime mortgage ya di sana itu ekonomi global tumbuh negatif loh artinya terjadi kontraksi nah sementara di sekarang walaupun terjadi punan pertumbuhan ekonomi tapi pertumbuhan ekonomi masih positif global artinya tidak lebih ringan sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan sebelumnya jadi apapun kebijakan yang diambil pemerintah saat itu lah yang terbaik dengan mempertimbangkan kondisi saat itu ya nah yang kedua yang ingin saya sampaikan ini menarik mencermati responden dari survei ya karena kalau saya ya saya akan melihat degree of knowledge atau pemahaman dari masing-masing responden terhadap kondisi perekonomian ya beda antara ekonom dengan rakyat awam gitu kalau ekonom akan melihat indikator-indikatornya yang saya sampaikan pertumbuhan ekonomi inflasi investasi ekspor-impor kemudian indikator-indikator leading lagging gitu ya tapi kalau rakyat awam dia akan melihat bagaimana gaji saya naik apa enggak harga-harga gimana naik apa enggak nah oleh karena itu saya tertarik nih kalau misalnya kalau misalnya lembaga-lembaga survei bisa melihat memetakkan dengan dua hal yang berbeda ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah gitu karena bagi pemerintah justru akan lebih bermanfaat kalau misalnya yang disurvei adalah rakyat-rakyat awam gitu jadi apa yang bener-bener dirasakan oleh rakyat awam itu seperti apa yang kedua ya yang kedua ini saya tambahkan sedikit lagi bahwa inflasi bahwa tadi seperti disinggungkan stakflasi itu sebenarnya kejadiannya di negara maju itu inflasinya tinggi sementara pengguna ekonomi rendah gitu kalau di kita enggak seperti itu kondisinya lebih baik dan ketiga yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa pemerintah bekerja tidak berdasarkan rakyat-rakyat jadi rakyat-rakyat hanya sebagai masukan saja tetapi pemerintah tetap membaca data-data ekonomi dan mengandung kebijakan berdasarkan data-data tertinggi yang ada saya mau ngambil kata-kata mas Agung bagus sekali bahwa setiap pemerintahan punya tantangan tersendiri dan tentunya berusaha karena kita punya daya untuk mempanish dengan atau menghukum dengan kemudian tadi ya kita punya persepsi apa puas atau tidak terhadap kerajaan pemerintahan adalah pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik di masanya di masanya terima kasih mas Umam mas Agung bang Kamhar terima kasih terima kasih nanti kalau ada di hasil survei terima kasih mas Agung kalau ada hasil survei terbaru dari dos strategi kita bahas lagi bareng-barengnya di obrolan malam terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton sampai jumpa terima kasih semuanya tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya jangan lupa subscribe ya channel youtube berita satu like komen dan share video ini ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati